Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa? Mohon maaf ini baru upload lagi video Kebetulan ini saya ada koleksi ikan waru Yaitu ikan diskus Sudah beberapa lama Saya rawat di dalam tank ini Alhamdulillah ternyata ikan diskus ini Sudah beradaptasi Dengan suhu di Tempat saya ini pemirsa Nah ini untuk suhunya Nah ini 25 derajat Nah kurang Ini 24 derajat Alhamdulillah ikan sehat Nah hanya Untuk ikan diskus ini Masih penakut dengan cahaya lampu yang tinggi Tapi alhamdulillah Untuk makan Mohon maaf ini saya reviewnya Menjelang tank ini Akan saya kuras pemirsa Kotoran di bawahnya sudah menumpuk Khawatir ikan sakit Karena untuk suhu yang rendah seperti ini Kebersihan Daripada tank itu harus Benar-benar dijaga Pemirsa Agar ikan tetap sehat Nah ini Setelah review video ini Atau setelah review ikan ini Akan saya kuras tanknya pemirsa ini Nah sebetulnya pemirsa Diskus ini tidak mojokan Diskus ini tidak mojokan pemirsa Karena Nah itulah Ada kesalahan saya juga Ikan ini tidak mojokan Asalkan tidak ada cahaya lampu Karena selama dirawat di dalam tank ini Tidak pernah diberikan cahaya lampu pemirsa Nah sekarang diberikan cahaya lampu yang kuat Ini menggunakan dua lampu Otomatis ikan sedikit stres Pemirsa Nah untuk pH air 6,5 seperti ini Nah warna ikan keluar Pemirsa Karena pH air cenderung asam Nah sekarang saya akan coba Berikan pakan Dengan pencahayaan lampu yang tinggi Seperti ini Pemirsa nih Apakah dia mau makan Atau malu-malu kucing Kita lihat Pemirsa Nah kalau di kampung Seperti saya ini Pemirsa nih Untuk pemberian pakan Saya berikan Bloodworm saja Pemirsa seperti ini nih Nah ini bloodwormnya Pemirsa nih Apakah ikan mau makan atau tidak Dengan pencahayaan yang kuat Biasanya langsung makan Pemirsa Karena mungkin tidak terbiasa Dengan pencahayaan yang kuat Seperti ini Nah ikan malu-malu kucing Pemirsa nih Nah untuk filter Ya bagusnya Untuk diskusi ini Menggunakan filter spawn Seperti ini Nah ini Sedang mencari-cari Pemirsa nih Nah mencari-cari Posisi makanan Pemirsa nih Nah Nah alhamdulillah Nah ini agak sedikit malu Biasanya rakus Pemirsa Nah ini mencari posisi Makanannya Gimana mungkin nih Atau lihat terus Kesini ya Pemirsa Nah Nah tapi makan Pemirsa Alhamdulillah Nah Nah dimakan Alhamdulillah Pemirsa nih Nah untuk warna Tapi tetap Pemirsa Agak pasiran juga Ini Karena saya baru pertama Apa namanya Pelihara ikan diskus Nah ini pun coba-coba Saya mengadaptasikan Daripada suhu ikan ini Alhamdulillah Sekarang ikan ini Cukup beradaptasi Pemirsa dengan suhu 24 derajat celcius Sampai 25 derajat celcius Bagaimana saya mengadaptasikannya Saya mengadaptasikan Setiap satu minggu Untuk suhu dikurangi Satu derajat Dan dipertahankan Pemirsa Sampai suhu Benar-benar Sesuai dengan suhu Teng Tidak menggunakan Hiter lagi Nah untuk suhunya Sekarang 24 sampai 25 derajat celcius Nah selama Proses pengadaptasian Pemirsa Alangkah baiknya Terus mengamati Ikan ini Setiap kita menurunkan Suhu Satu derajat Ataupun dua derajat Saya perhatikan Apakah timbul jamur Atau tidak Atau ikan Jadi stres Jika lo stres Bisa dikembalikan Suhunya dinaikkan kembali Dan sesering itu Suhu Saya disini Naik turun Pemirsa Nah terus Setiap Suhu diturunkan Ikan tetap sehat Maka dipertahankan Suhu Di Titik itu Atau misalnya Turun Sampai 27 derajat Maka terus dipertahankan Akan tetapi Bisa dilihat Dari fisik ikan Nah Jadi kalau ikan Tidak stres Maka pertahankan Suhu disitu Atau jika ikan Terkena penyakit Biasanya jamur Bisa dinaikkan Pemirsa Tapi selama Pengadaptasian Alhamdulillah Tidak terserang White spot Ataupun yang lainnya Hanya stres saja Pemirsa Kenapa Ikan ini cepat Beradaptasi Pemirsa Karena mungkin PH air yang Sangat cocok Dengan ikan ini Yaitu 6,5 Nah Warna keluar Seperti ini Jadi untuk Naik turun Suhu Alhamdulillah Bisa terkendali Pemirsa ini Nah Dengan pencahayaan Lampu ini Agak kagetan Pemirsa Apalagi melihat Kamera Nah Seperti ini Biasanya Saya tidak Ngemerak Dan tidak Memberikan Cahaya lampu Loh Dia malu-malu Nah Untuk warnanya Tegas Kalau bisa Jelas Alhamdulillah Cuma Di depannya Aja pasiran Seperti ini Nah Ini seharusnya Jangan kotor Seperti ini Nah Biasanya Menekat Makanan Tuh Dia mau Makanya Seperti ini Yang penting Ikan sehat Silahkan Pemirsa Untuk Para pecinta Ikan diskes Atau Ikan diskus Ini Bisa Memberikan kritik Ataupun Saran Dengan Diskus Saya ini Yang sudah Beradaptasi Dua bulan Sekarang ini Pemirsa Dengan suhu Di tempat Saya ini Jadi ya Bagi saya Atau pertama kali Seperti ini Untuk pengerian pakan Hanya menggunakan Bloodworm Saja Alhamdulillah Ikan tetap Ikan tetap sehat Saya juga Kedepannya Akan terus Belajar Bagaimana Cara Breeding Ikan diskus Ini Bisa Silahkan Jika ada Kritik Bisa diisi Di kolom Komentar Jangan lupa Like dan subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh